Nah ini kalau kita lihat ya Mbak, ini kan Frederick capaiannya cukup progres ya dari mulai berapa final, semi-final, sampai ke final. Bahkan di final itu catatan waktunya, kalau saya catat ini personal base-nya dia kan, 4-7-5, hanya bersilusi 0,01 detik dari pemilik rekor dunia ya, Amerika Sam Watson, kalau nggak salah namanya. Itu sangat baik gitu ya. Kalau dari FPTI, apakah memang sebelumnya Frederick pernah mencapai waktu segitu? Ketika latihan atau di kejuaraan lain gitu? Ya itu memang personal base dia. Memang personal base dia dan dia, kita lihat bahwa setiap kali memanjat, personal base-nya lebih bagus lagi waktu memanjatnya dan titik kulminasinya adalah ketika memperebutkan medali emas. Dan kita juga pasti tahu bahwa ketika babak kualifikasi 2 hari sebelumnya, Frederick sempat membukukan atau memecahkan rekor dunia. Iya, betul. Awal-awal, babak kualifikasi itu, Frederick dicatatkan rekor dunia dulu. Nah, tapi kemudian temannya, Watson, itu ganti, dipecahkan lagi oleh Sam. Nah, jadi memang waktunya Frederick luar biasa sekali. Dan satu yang saya kagumi dari Frederick adalah fokus dan ketenangan dia ketika akan bertanding. Kita sama-sama tahu bahwa di pendapatan Frederick itu ada beban yang begitu berat. Banyak orang sangat mengharapkan bahwa Frederick akan memenangkan medali emas, apalagi setelah sehari sebelumnya semua hujan air mata. Jadi harapan ada di Frederick. Itu beban yang sangat berat. Disanggah oleh seorang anak muda yang baru-baru berdua puluhan ya. Tapi Frederick sangat tenang, Frederick sangat fokus, dan konstan ya. Jadi secara skill dia tidak membuat kesalahan sama sekali. Baik di seluruh putaran final itu. Semuanya sempurna.